KJ ditambahkan Pada 500 gram air Yang bersuhu 20 derajat Berapakah suhu air itu Kalor jenis air 1200 Diatur soal mau nama ini Men kamu tadi Men kamu tadi tipe soalnya Ini kan Naik ke suhumu Nanyu masa sama suhu akhir Kalau ini dia nanyu Berapa suhu air itu Maksudnya suhu Akhirnya juga Nah itu yang ditanya Tidak akhir Ini jangan KJ lah KJ-KJ Kesehatan jiwa KJ itu SPKJ Kilo Joule Jadi 84 ribu Joule Coba ulangi Lel Kalor sebanyak 84 Joule Ditambahkan Pada 500 gram air Yang bersuhu 20 derajat 84 ribu Joule Jangan diubah itu Korupsi seribu itu Jadi KJ itu Dibatuh kilo Joule Oke 500 gram ini apa Lel Gram itu air Yang bersuhu 20 derajat Iya Masa ya Nah ini Ubah ke kilogram SI nya 0,5 kilogram 20 derajat itu Suhu awal Kalor jenis C Ya sudah Berarti ini Ki sama dengan MC delta T Jadi kalau Nenek nyari delta T Ki per MC Delta T T akhir Kurang T0 Ki nya 84 ribu Joule Masa 0,5 kilogram Ki nya 4200 Joule per kilogram Coret 0 nya 2 ikat Eh 84 bagi 4 2 Jadi 20 84 ribu bagi 4200 20 bagi setengah 40 40 Kalau perubahan suhu Kelvin sama Celsius itu sama Karena skalanya Dari titik didik ke titik lebur sama-sama 100 Suhu awal 20 Jadi 20 tambah 40 Berapa tuh 60 ya Nah itu Jadi suhu airnya 60 derajat Sel Sius Kenzin gak apa Tidak ada fotopropil Tidak ada fotopropil Jolah-jolah itu Ngerti tak jen? Oi jen Jolah-jolah anjay Mana si Kenzin Nah selanjutnya kita Hantam ke dengan tujuh soal ini Ha kamu Mabok lah kamu Yang mana ni Tujuh soal lah siapa Ha Tersiik soal Oh Never Tunggu But There Well Nanti Ini nak dihaporkan soalan Ini stipe kan Jadi dia tu Teorinya Cuba kalian baca dulu Baca dari si Alil Jangan di Jangan di Biar kelepasannya tadi Kedengan Color atau Bahan adalah Satu bentuk energi yang mengalir Karena adanya perbedaan suhu Dan Atau karena adanya usaha atau kerja Yang dilakukan pada sistem Color mempunyai satuan kalori Satu kalori Didefinisikan Sebagai kalor yang Dibutuhkan satu gram air Untuk Menaikan suhunya Satu derajat Dalam sistem Satuan kalor adalah Jule Satu kalori Separa 4,8 Jule Nah itu eh Dibulat keuang biasanya 4,2 Joule Siapa enggak baca? Gintian Surah anak uah siapa? Siapa? Anjir Siapa anak uah Alil? Mana ada? Nah enggak mau nunjuk Alip Baca Alip Batas mana tadi? Nah ini nomor 2 Alip 3 ya Baca Alip Teori Unmute Kalor jenis Dia adalah kalor yang diperlukan Untuk menaikan suhu setiap Satu kg masa Anjir Di kamar mandi Kensin weh Kensin Kensin Kambil boker kau Lep Ketauan Aku baik kaget kau besar dan suaranya Kalor jenis Kalor jenis Kalor jenisnya adalah kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu setiap satu kilo Masa benda dan setiap satu derajat celcius kenaikan suhu Nah Rama Kapasitas kalor C Lajuk 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 Banyak kalor Menaikan suhu Ya Banyak Menaikan suhu Oh iya Nah terus Rama Baca Rama Kenyataan Kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu Bisa apa bawahnya Kalor yang diberikan pada benda Menaikan suhu sebanding masa benda Gantian Cynthia Cynthia Yang bawahnya Kalor yang diberikan pada benda menaikan suhu tergantung jenis benda Maka kalor Q secara matematis dinyatakan Q sama dengan M Masa ya Kali C Dikali sama Delta T Bacanya Tempe Teratur Atau suhu Nah itu teori dasarnya Jadi jangan asal menyalin saja Rumus tadi Mana Alip Mana Alip Lanjut Alip Begema Kalau satu Dan dimensinya Belum belajar dimensi Kalau Nyari Rumus Kalau dunia Masa kali delta T Kalau kapasitas Kalau itu Capacity C Ini teori dasar Sebelum ke soal Jadi harus hafal Disalin Diringkas Hayati Kamu pas nyalin itulah Baca menghayati Menghapal Baru ngerti Yang bagus sebenarnya Ngerti dulu Baru di hafal Susah kan Nampal Bisa lah Paham Nah itu kan Perpindahan kalor Nah ini contoh gambarnya Gosoan Konduksi Bisa apa lagi Nah percobaan gak Kamu disuruh Masak Dari rumah Masak di rumah Baca Percobaan ini Konduksi Contohnya masak Dapet pahalo Halo Halo Bikin kopi Kopi uang tua Ini panas Kopi Starbucks Mantap Hai Kita nungki di mal Itu salah satu praktikum ini Kalor Bikin kopi Kalor secara apa Konfeksi Merambat Habis itu ini Nah Pengwin Pengwin ini Dia Menghalau Kalor Punya bulu yang tebal Coba Coba Nyanyi lagu Pengwin Ingat Awalnya Pengwin Pengpingpingpingpingpingpingpingpingpingpinguin Nah Tidak Air Dingin Nah Kenapa Banyak dingin itu Karena Bulunya tebal Jadi Dia bisa menghalau Secara Konfeksi Kalian Selimut Nah itu Konfeksi Perpindahan Gerak Partikel Begerak Glembung 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 Kalau kalian Yang lebih menarik itu Utup Emang utup Nah Utup Cari Video Ini Apa Kenapa Nyari Lagu Barat Kek Kek Infeksi Kalor Kalor Animasi Molekul Nah Nah Gila Nge-lag Nah 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 itu Ada Ini Molekul Itu Animasi Molekul Air Konfeksi Kalor Nah Tengok Tengok Yang Ini Nah C Ini Dia Tuh Ini Bukan Animasi Nah Eh Ini Dia Bendanya Tetap Kan Nah Yang Berpindah Panas Besinya Tidak Bergerak Itu yang Konduksi Contohnya Besi Dipanas Nah Ini Animasi Konfeksi Nah Kakak Dulu Pelajarin Nah Dia Yang Putih Putih Ini Kalor Menguap Dia Gerak Balon Di Udara Kalau Yang Lebih Water Molecule Molecule Animation Calorie Confection Baru Pakam Bahasa Inggris Nah Jadi Ini dia Tuh Baru Canadian Museum Of Nature Ini Ini Liquid State Gambar Gambar Ini Sebenarnya Banyu Kalau Di Zoom Berjuta Juta Kali Ada Atom Hydrogen Dan Oxygen Banyu Kalau Dipanaskan Dia Merenggang Ini Bergerak Bergerak Belum Ada Polisi Merapat Corona Menyebar Polisi Datang Anggap Calor Baru Muleleh Salju Menjauh Aduh Brum Nah Ini Dia Rigid Configuration Konfigurasi Yang Padat Kalau Pas Padat Gusted Nah Itulah Contohnya Ini Hit Transfer Hit Transfer Molecular Animation Nah Ini Kalau Nak Keren Bergambar Nah Wah Transfer Heat Jadi Koneksi Copyright Copyright Konek Youtube Contohnya Itu Masa ini Tadi Nah Dituang Kenyau Iya Dituang Kenyau Banyu Dia Istilahnya Menguap Nah Ini Contoh-contoh Calor Yang Ini Kita Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Baru Dikenalkan Dulu Kan Kita Hitung Ada Konduksi Konveksi Dan Rady Ini Konduksi Ini Contohnya Dipanas Besi Wax Api Api Biru Ini Nyampak Paku-paku Ini Itu Panas Ngeleleh Ke Lilin Tadi Tadi Nah Kenapa Ini Gampang Ini Gambaran Molekul Besinya Keren Tidak Mencak Magnet Yang Bulet Panas Awalnya Dia putih Dikasih Panas Jadi Kering Merah Merah Mantul Istilah Dia Bergerak Sepenuh Tetap Besi Tetap Aku Bentuk Nge Nah Lepas Jadi Sikok Sikok Itu Slow Motion Tadi Tapi Kenyataannya Bisa cepat Cik Kamu Nonton Bioskop Tidak Jadi Konduksi Definisi Konduksi Nah Ini Masih Ulangan Reply Slow Motion Sampai Dia Ngerambat Dari Besi Ke Lilin Lilin Nempel Ke Paku Di Besi Biasanya Terjadi Di Solid Benda Padat Air Air Ini Es Copper Wire Copper Air Tembago Nah Itu Contohnya Dipanas Dipanas Kenaik Terus Sampai Keluar Tapi Ngelembung Itu Jadinya Nah Nah Itu Dia Dia Dianoke Dari Zat Padat Nah Ini Gambaran Untuk Konveksi Ada yang Merah Kalor Biru Ini Molekul Banyu Ketika Dia Panas Dia Geraknya Oh Kesetanan Begerak Begerak Ngebut Itu Konveksi Jadi Konveksi Itu Begerak Juga Begerak Banyunya Nah Kalau Konduksi Tadi Besinya Tidak Begerak Molekul Tapi Kuningnya Terambat Si Kalor Kalau Konveksi Banyunya Meluk Begerak Meluk Begerak Lebih terbayang Maka Dibanding Cuma Nyalin Sebelumnya Abstrak Kalau Pas Nyalin Konveksi Ada Juga Radiasi Hit Transfer Animation Ini Ada Jadi Bikin Menarik Teori 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 Kalau Kamu Cuma Nyalin Ini Mal Radiasi Dia Pancaran Ini Garis Uget Panas Dia Biasanya Dari Benda putih Yang mantul Ke benda Hitam Yang Ngalin Ngalin Jadi Kalau Kamu Siang Jangan Maka Baju Warna Hitam Pakailah Baju Warna Mampu Mampu Karena Putih Memantulkan Memantulkan Panas Kamu Tengok Ini Nah Dia Mantul Orang Zaman Dulu Ngomong Kalau Siang Pakailah Baju Putih Jangan Baju Hitam Kalau Baju Hitam Panas Nah Absorbing All of The Radiation Nah Ngelele Anggaplah Yang Yang Lengket Lengket Ini Ini Teringat Dikele Nah Nyampak Kalau Ini Dia Mantul Yang Penting Belajar Kalor Ada Penerapan Kaget Kamu Kelanjutannya Radiasi Belajar Bukan Cuman Di Panas Nah Ada Garis Garis International Airport Untuk Sinyal Pesawan Kalau Kamu Jadi Pilot Hertz Satuan Frekuensi Penemunya Nah Ini Awalnya Jadi Kelistrik Radiasi Elektromagnetik Ini Radiasi Ini Kaget Dia Selain Ada Energi Panas Ini Gelombang Amplitud Induksi Elektromagnetik Nah Jadi Bukan Jadi Apa Prok Prok Ada Ini Animasinya Maxwell Ini Penemunya Jadi Dia Menciptakan Medan Elektromagnetik Radiasi Panas Lancaran Lapan Lapan Di sekolah Is Sudah Sudah Ini Gambaran Magnet Animasinya Kaget Kelas Tiga Kita Kalau Kalian Masih Lanjut Lain Kaget Jelas Lanjut Ngitung Ngapapun Lanjut Nah Ini Contohnya Untuk Nangkep Sinyal Internet Parabola Menarik Fisika IPA Dengan Metode Animasi Belajarnya Menarik Percobaan Percobaan Lebih Caman Dijelaskan Jadi Kamu Tertarik Lebih mudah Belajarnya Ketik Ketik Cak Melanjut Teori Ngapal Animasi Di Youtube Itu Contohnya Jadi Kalor Itu Baca Kita Cari Variasi Variasinya Ini Tadi Kalau Tadi Animasi Cuma Memahami Teori Nah Kita Ngitung Ini Baca Harus Soal Nah Coba Nomor Satu Baco Kenshin Untuk Mengerjakan Soal Perhatikan Konstanta Berikut Nah Konstanta Itu Angko-angkonya Nah Itu Baru Jadi Kalor Berkram Yang Nomor Dua Untuk Menaikkan Suhu Aluminium Yang Mempunyai Masa 200 gram Dari 298 Kalor Menjadi 348 Kalor Diperlukan Kalor 8400 Joule Tentukan Kalor Jenis Aluminium Nah Jadi Ini Cari Masanya 200 gram 0,2 Tadi Delta T Berarti Kurang Ke Suku Akhir 348 Suku Awal 298 Jadi Perubahannya 50 50 Apa arti Kagek Maka C Sama dengan Ki Per MC M Dikali Delta T Kinyo 4400 Masanya 0,2 Delta T 50 Caranya 0,2 840 Bagi 0,2 Kali 5 1 Sudah 840 Joule Per Kilogram Kelvin Nah Kalau Nomor Tiga Coba Alil Kalau Lebur Suatu Z 80 Kalori Maka Kalor Per Yang Diperkenalkan Lebur 2 Kilogram Z Tersebut Adalah Jadi Ubah Kilo 2000 Gram 10 Kali 2000 Jadi 160 1000 Kalori Nomor 4 Bacol Cika 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 Aku rasa Dia Ninggal Kapi Ya Ketauan Sekali Ya Ketauan Sekali Saudara Saudara Kensin Ketauan Dia Tidur Ketauan Dia Lari Balik Bandara Kensin Bandara Soal Kalor Diperlukan Untuk Mengubah 10 Gram Es Pada 0 Derajat Celcius Menjadi Air Yang Suhunya 20 Derajat Celcius Nah Jadi Ada Dua Kalor Pertama Kita Kalor Untuk Ngelebur Kedua Kalor Pas Dia Ngelebur Jadi Banyu Naik Suhunya Nah Kalau Ngelebur Berarti Masa Dikali L Nah Kalau Ini MC Delta T Nah Hati-hati Jadi Jadi Dia Ada Definisinya Kalor Laten Dia Merubah Wujud Ada Kalor Untuk Yang Namanya Menaikkan Suhu Nah Itu Teorinya Nah Yang Ini Masa L Kalor L L L Kalor L Kalor Lebur Beku Uap Dan Embun Satuannya Jauh Per kilo Masih ingat kan Perubahan Perubahan Zat tuh Cair Insya Padat Sama Air Padat Gas Kalau Kalau Lebur Dari Dari Mana Kemano Mele Melebur Melebur Kalau Membeku Kalau Membeku Cair Padat Tuh Uap Uap Masih ingat Uap Cair Cair ke Padat Ke gas Apo Cair ke gas Cair ke gas Kalau Menyublim Nah Embun Tuhan Dengan Menyublim Iyalah Kapur Barus Embun Kalau Embun Contohnya Apa Embun Gas Ke cair Tau Tidak Embun Dekat Cair Nah Betul Cari Lagunya Embun Di Pagi Buta Lagu Aca Septriasa Itu Gas Ke cair Nah Jadi Kalau Kita Ngubah Wujud Tidak Perlu Ngubah Temperatur Itulah Rumusnya Delta T MxL Beda Dengan Yang tadi MC Delta T T Wujud Tetap Wujud Berubah Suhu Menjadi T Menjadi Tujuh Coba Apa Tadi Suhu Tidak Wujud Wujud Baru Berubah Berubah Terus Lawannya Apa Arti Lawannya Suhu Berubah Suhu Berubah Wujud Tetap Mantap Kalau Teorinya Paham Sudah Kerumus Cemplut Kebaik Selalu Gitu Kay Jadi Masa DxL 10 gram L nya Berapa Tadi Kalor lembur S 80 10 x 80 800 MC Delta T nya Masanya 10 C nya Kalau 1 Delta T nya 0 menjadi 20 Jadi 20 Kali 10 200 200 Kali 1 800 Sambah 200 1000 Stop Ada yang Bingung gak Ini Sebelum Selesai Tidak Lebih Banyaklah Variasi Soal Kalian Ya Kalau PR tadi Kan Seuncit Dua Soal Yang Hitung Hitungan Ya 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 Ini Rebu Ini Rebu Oh Ya Ini Rukuh Hari